Intro Halo, jumpa kembali lagi dengan channel New Cloud Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengisi dek logbook dengan baik dan benar Di video sebelumnya, part 2, kita sudah tunjukkan cara mengisi kolom-kolom mulai dari jam jaga hingga kolom suhu air laut Sebelum kita melanjutkan bahasan dan contoh pengisian dek logbook lainnya, kita flashback kembali, kita simak kembali video di part 2 sebelumnya Silahkan disimak Selanjutnya, untuk contoh-contoh pengisian pada dek logbook ini akan bersambung di part berikutnya Jadi, Anda simak di part berikutnya dan Anda jangan sampai merasa busan karena ini sangat bermanfaat untuk Anda Tentunya tetap bersama dengan saya di channel yang sama Oke, itulah potongan dari part 2 Selanjutnya, untuk part 3 ini, saya masih tetap di direct kolom yang ini Dan saya akan berikan contoh, misalkan kapal masih di dalam perjalanan Dan jam kapal ada perubahan jam maju atau jam mundur Seperti apa? Contoh pengisiannya Anda simak, seperti ini Misalkan kapten sudah memberikan perintah untuk maju jam atau mundur jam Maka kita harus isi di masing-masing periode jaga Kita isi jam pelaksanaan maju jam atau mundur jam Kita tulis di sini Selanjutnya, kita beri keterangan di sini Misalnya maju, kita tulis Ships time advance 20 minute to UTC plus 0720 Bila mundur, maka kita tulis Ships time retarded 20 minute to UTC plus 0700 Ini sekedar contoh saja Jadi, misalnya di sini tidak ditulis Maka di kolom sebelah pun boleh Misalnya tidak ditulis di kolom ini, maka di kolom sebelah boleh Selanjutnya Bila Anda perhatikan dari keseluruhan kolom maupun pengisian Anda tidak akan temukan keterangan ataupun kolom untuk menerangkan zona time atau legal time yang digunakan oleh kapal Maka kita bisa menulisnya di sini Di dekat tanggal dan tahun ini Jadi, legal time yang digunakan oleh kapal atau zona time-nya kita tulis di sini Misalkan UTC plus 7 Oke, kita kembali ke kolom sebelah kiri Bagaimana cara pengisian apabila kapal tiba di Surabaya mendapatkan perintah untuk berlabuh terlebih dahulu di anchorage area Jadi, seperti ini cara pengisiannya Bisa kita tulis dengan contoh berikut Vessel under master command with variable course and speed Arrival at Karangjamuang anchorage Jadi, untuk tanda jangkar ini Kita membaca jangkar ini dengan bahasa Inggris anchor Karena ditambah age Maka pembacaannya anchorage Yaitu area berlabuh Apabila kapal sudah berlabuh dengan baik Maka penulisan untuk rekod deck logbook ini Seperti contoh berikut Yaitu Anda tulis Vessel lying well on her port side anchor Seven cycle in water At Karangjamuang anchorage Jadi, untuk tanda port side Itu penulisannya seperti ini Apabila stop box side Maka tulisannya seperti ini Dan khususnya untuk seven cycle Itu Anda bisa tulis seven cycle Atau Anda kasih lambang seperti ini Ini lambang cycle Sedangkan in water Itu Anda singkat seperti ini Penulisannya Apabila on deck Maka Anda tulis seperti ini Oke Walaupun kapal Anda sedang berlabuh Jangan lupa untuk kolom ini Kolom arah angin Dan cuaca dan sebagainya Jadi, kolom ini Jangan lupa Anda isi juga Karena setiap aktivitas Selama kapal berlabuh Kondisi cuaca pun Harus tetap direkod Selanjutnya Saya berikan contoh Cara penulisan Untuk kolom yang Sisi kiri ini Apabila kapal sudah berlabuh Di encrete area Terus mendapatkan perintah Untuk hip-hop jangkar Untuk sandar di pelabuhan Bagaimana cara penulisannya Jadi seperti ini Kita tulis Vessel under master command And pilot advise Proceed to berthing With variable course and speed Jadi UMC Tetap kita tulis Begitu juga Pilot advise Karena Proses berthing ini Rata-rata menggunakan Pandu Serta Keterangan Variable course and speed Ini kita harus tulis Karena Saat Proses sandar Ini Haluannya Serta kecepatannya Bervariasi Jadi Tidak perlu kita tulis Mendetail satu persatu Maka kita singkat dengan Variable Course and speed Apabila kapal sudah Sandar Katakanlah Sandar di Terminal mirah Dan posisinya Sandar kiri Maka kita bisa Menulisnya Dengan keterangan Berikut Yaitu Vessel Both side Alongside At Mirah Securely Morate With 3 2 2 Discharge Operation Jadi kita Sebutkan Posisi Sandar sebelah Mana Sandar sebelah Kiri Dan Nama terminalnya Terminal mirah Dan Terikat dengan Baik Dengan jumlah Talinya Kita sebutkan Tali 322 Yaitu Maksudnya 3 Headline Atau 3 Sternline 2 Braceline Dan 2 Springline Setelah itu Kita tuliskan juga Kegiatan apa Yang akan kita Kerjakan Di pelabuhan Yaitu Seperti contoh Discharge Operation Atau Loading Operation Selanjutnya Untuk contoh Pengisian kolom Deret ini Saya rasa cukup Walaupun Nanti ada Perbedaan Dari Beberapa Pelaut Yang lainnya Ya mungkin Perbedaan-perbedaan Tersebut Tidak terlalu Jauh Yang menjadi Masalah Untuk Kolom Deret ini Sebenarnya Yang sering muncul Adalah Kolom Haluan kemudi Dan kolom Variasi plus Deviasi Atau Salah tunjuk Atau error Kolom ini Sering dipertanyakan Dan dipertentangkan Karena Cara pengisiannya Dan Bisa juga Salah Pemahaman Mengenai kolom ini Sehingga Nanti Saya akan Buatkan Bahasan Di video Tersendiri Mengenai Bagaimana Sebenarnya Harus mengisi Kolom ini Oke Selanjutnya Kita bergeser Ke Kolom Atau Di bawah Kolom ini Bagian bawah Sebelah kiri Untuk kolom ini Biasanya Diisi oleh Moalem 2 Dimana Moalem 2 Harus Membuat Di air Position Atau Posisi Duga Dead Recognize Dead Recognize Position Dengan Metode Merpass Atau Menembak Matahari Selain itu Juga Menghitung Jarak Yang telah Ditempuh Dalam Durasi 24 jam Jadi Dari Non ke Non Jadi ini Nanti Untuk Laporan Non Report Juga Menuliskan Selain Drip Menuliskan Posisi Lintang Dan Bucur Saat Jam 12 Nanti Serta Menulis Konsumsi Bahan Bakar Dan Setelah Ini Komplet Diisi Maka Moalem 2 Akan Membuat Laporan Juga Untuk Laporan Non Report Ke Head Office Selanjutnya Kita Bergeser Untuk Pengisian Di Kolom Yang Sebelah Kanan Dimana Kolom Sebelah Kanan Atas Ini Ada Tiga Golongan Yaitu Golongan Yang Pertama Untuk Pengisian Sondingan Atau Pengukuhan Jadi Nanti Untuk Mengisi Sondingan Tangki-tangki Balas Dan God Sedangkan Untuk Kapal-kapal Tanker Ini Sebenarnya Tidak Perlu Diisi Karena Kapal Tanker Terkadang Ada yang Tangki Center Apabila Diperlukan Jadi Sondingan Untuk Kapal-kapal Tanker Pun Bisa Di Attachment Di Halaman Sini Selanjutnya Yang Kolom Di Sampingnya Yaitu Untuk Mengisi Kegiatan-kegiatan Selama Berlayar Maupun Saat Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Area Anchor Selanjutnya Di Sebelah Kanannya Lagi Ini Adalah Kolom Untuk Keterangan Nakoda Ini Kolom Ini Sifatnya Bisa Umum Jadi Nakoda Bisa Menambahkan Catatan Di Dalam Kolom Tersebut Dan Apabila Mualim 3 Mungkin Ada Perawatan LSE Atau FFE Maupun Menambahkan Catatan Drill Bisa Juga Mengisinya Di Kolom Sini Begitu Juga Mualim 2 Apabila Ada Perawatan Alat Navigasi Ataupun Perbaikan Itu Juga Diperbolehkan Untuk Mengisi Di Kolom Ini Apabila Kolom Kolom Jaga Dia Mungkin Sudah Penuh Jadi Boleh Mengisi Kolom Di Sampingnya Di Kolom Catatan Master Oke Sekarang Saya akan Balik Ke Sondingan Untuk Sondingan Ini Nanti Bisa Diisi Itu Diisi Dengan Harian Karena Ini Kalau Dari Model Kolom Ini Untuk Cargo Jadi Dimana Cargo Itu Ada Tangki-tangki Balas Yang Tidak Terlalu Banyak Tangkinya Maka Ini Diisi Tiap Hari Diisi Sondingannya Untuk Balasnya Dan Diisi Juga Untuk Sondingan Got Untuk Kapal Cargo Oke Untuk Yang Kolom Sampingnya Ini Ini Sebenarnya Kolom Ini Ada Conjunction Atau Hubungannya Dengan Beberapa Buku Catatan Atau Jurnal Bisa Juga Dari Potlog Dimana Potlog Itu Mencatat Semua Kegiatan Atau Aktivitas Bongkar Muat Jadi Nanti Ditransfer Dipindah Kesini Ditulis Begitu Juga Bellbook Atau Manoeuvring Manoeuvring Bellbook Kita Juga Transfer Kesini Selain Itu Catatan Beberapa Catatan Drill Mualim Tiga Pun Boleh Disini Selama Itu Kolom Mencukupi Bila Tidak Mencukupi Bisa Juga Yang Seperti Saya Sampaikan Sebelumnya Bisa Diisi Ke Sampingnya Di catatan Master Jadi Tidak Ada Masalah Selama Itu Catatan Rapi Dan Tidak Banyak Coretan Selanjutnya Untuk Kolom Paraf Atau Mu'alim Jaga Ini Nanti Diisi Mu'alim Jaga Paraf Oke Jadi Di Part Berikutnya Saya Akan Berikan Contoh Contoh Pengisian Untuk kolom Khususnya Kolom Yang Ini Untuk Kegiatan Navigasi Maupun Kegiatan Bungkar Muat Dan Sebagainya Dimana Masing-masing Memiliki Conjunction Antara Kolom Ini Dengan Potlog Maupun Bellbook Jadi Nanti Saya Berikan Contohnya Di Mat Berikutnya Oke Terima kasih Sudah Menyimat Hingga Selesai Video Penjelasan Dari Saya Jangan Lupa Anda Bagikan Kepada Teman-teman Anda Agar Teman-teman Anda Juga Mendapatkan Manfaat Dari Video Yang Saya Sampaikan Ini Oke Terima kasih Sampai jumpa Kembali Di Channel Yang Sama Sampai jumpa 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 Sampai jumpa